Halo guys, kembali lagi di channel aku Terima kasih ya yang sudah menonton, sudah mengklik video ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih Jadi di pagi ini aku ada latihan pagi di lapangan Tapi ini di lapangan yang zikon Nah itu semacam lapangan TNI gitu guys Nah terus ini aku lagi siap-siap Mau berangkat pakai krim dulu Terus bukan krim sih, sunscreen Terus siap-siap lagi isi air Pakai sepatu Terus langsung berangkat ke lapangan Terus setelah siap-siap aku sempetin buat beresin kasur dulu Lipet selimut Rapihan spray Dan rapihan bantal Setelah itu langsung dilanjut lagi Pakai kaos kaki Pakai sepatu Terus nyiapin barang-barang yang bakal dibawa ke lapangan Setelah nyiapin barang Aku sempetin buat sarapan juga Ini aku makan pisang Satu buah Terus abis itu Minum jelly gitu Minuman jelly Habis pakai sepatu Aku langsung siap-siap masuk ke bis Buat berangkat ke lapangan Nah lapangan yang ini juga gak terlalu jauh dari Wisma Gak nyampe 5 menit lah ya Batang Batang Natep Anjumsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini tuh di deket perumahan gitu guys oh ya ada tekan tadi kamu serap eh salah terus siangnya aku langsung ikut swab tes karena peraturan di pon ini harus swab dulu sehari sebelum pertandingan malamnya seperti biasa kita ngasinan bareng-bareng dari sholat maghrib dan juga sholat isya setelah itu dilanjut lagi sama kelas gak sampe 30 menit lah ya cuma pengingat nah keesokan harinya kita mau match nih pagi nih jam 7.30 kita udah mulai main hari ini itu kita matchnya itu lawan bangka belitung setelah siap-siap mandi dan lain-lain aku sampekan buat beresan kasur dan sholat subuh dulu setelahnya aku langsung sarapan pagi lagi makan sereal dan makan pisang terus minum susu juga selamat menikmati oke sekarang kita udah mau otw ke stadion ke tal-tal merangke setelah itu aku langsung siap-siap pakai spaki pakai headband dan di baju ke baju pre-match terus mulai striking-striking sedikit match kali ini Alhamdulillah kita menang 1-0 terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua kalau kalian pengen lihat cuplikan kita main bisa tonton di iNews TV atau RCTI ada di Youtube ya guys oke mempertemukan antara timpon DKI Jakarta melawan timpon Bangka Belitung tim DKI unggul melalui gol di menit ke-83 setelah terjadi kemelut di depan gawang Bangka Belitung menyusul sepak pojok pemain tengah DKI Jakarta Shalika Aurelia penyerang DKI Jakarta Karlawio Patidasarani berhasil merobek jala gawang Bangka Belitung sehingga merubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan DKI Jakarta terima kasih yang sudah menonton jangan lupa ditungguin video selanjutnya ya bye bye